Intro Pemirsa seniman multitalenta yang sekaligus adalah pendamping orang nomor 1 di Bali, Nyonya Putri Koster, tiada kenal lelah untuk terus membangun gairah kreativitas dan ekosistem literasi khususnya di kalangan generasi muda, yang salah satunya dilakukan melalui penulis puisi. Dengan penulis puisi, akan dapat mengasah budi pekerti dan membentuk karakter anak bangsa meskipun di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Demikian disampaikan oleh Nyonya Putri Swastini Koster, seusai menyerahkan hadiah lomba menulis puisi tingkat siswa dan mahasiswa sebali, sekaligus melauncing antologi puisi Mei Puisi Bersemi yang berlangsung di gedung Kesirarnawo, Taman Budaya, dan Pasar. Lebih jauh disampaikan wanita yang akrab dipanggil Bunda Putri ini menyampaikan bahwasannya budi pekerti dan karakter dapat diasah melalui hal yang sederhana yaitu menulis puisi. Nyonya Putri Koster juga berharap agar ke depannya kegiatan lomba menulis puisi ini gaungnya akan semakin meluas dimulai dari Bali yang mempunyai kegiatan lomba menulis puisi yang berskala nasional. Dilihat dari jumlah pesertanya kemudian target yang kita capai dari lomba ini jadi titik yang tetap berbesar hati, kita tetap semangat bahwa anak-anak kita masih tetap menekuti dan mengasah diri serta talentanya itu penting untuk mengasah karakter budi pekerti. Jadi ibu tugasnya hanya memantik supaya menyalahkan semangat mereka untuk mengasah diri. Jadi lengkap kita menjadi orang itu kalau punya ilmu, punya pengetahuan, dan punya pengalaman. Nah, ruang-ruang yang bisa kita isi untuk mengasah karakter budi pekerti anak bangsa itu harus kita gawangi juga. Ya, salah satunya kecil yang ibu lakukan bentuknya ya apalah cuma lomba menulis puisi misalnya. Tetapi bagi ibu dampaknya besar ke depan dan ini kita tidak boleh lengah, tetap dijaga, tetap dirawat semangatnya. Kegiatan ini melibatkan Dewan Juri yang terdiri dari Wayan Jengki Sunarte dan Dewo Putu Mahadewa serta Gede Artawan dari Dermaga Seni Buleleng atau DSB. Dijelaskan bahwasannya pihaknya menerima sekitar 1069 karya puisi, baik dari siswa dan mahasiswa se-Indonesia. Dari ajang lomba menulis puisi ini, Dewan Juri menemukan banyak siswa dan mahasiswa yang memiliki bakat menulis puisi yang sangat baik pada levelnya. Ini kan merupakan rangkaian dari romba cipta puisi siswa dan mahasiswa se-Indonesia dalam rangka Hari Kebahagiaan Nasional. Berada total 100 juta. Setelah kita dapatkan pemenang, maka dibuat antologi, me, puisi bersemi. Dan pada hari ini, kejalanan hadiah dan launching buku puisi, me, puisi bersemi. Dikaikan dengan apresiasi puisi Ibu Bunda Tercinta, itu puisi khusus untuk ulang tahun Bunda Putri Swasdini. Sehingga puncaknya kita laksanakan di kesejaran lalu sekarang. Dalam lomba menulis puisi yang mengangkat tema kebangkitan nasional ini, terpilih 71 puisi baik dari tingkat siswa dan mahasiswa se-Indonesia sebagai pemenangnya dan masing-masing berhak atas hadiah sebesar 1 juta rupiah. Hadiah diserahkan kepada perwakilan pemenang, yaitu Nimade Adinda Laksmi Danaswari dari SMAN 2 Kute dan IKD Fendi Permana Merte dari Universitas Pendidikan Ganesa. Acara yang digelar secara luring dan daring dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ini juga diisi di pembacaan puisi Aku Melihat Indonesia oleh Nyonya Putri Swasdini Koster melalui tayangan video. Penampilan musikalisasi puisi oleh komunitas Sastralentera SMA Nesmarapun, puisi dan rekomunitas Sastralentera, apresiasi puisi Mei, puisi bersemi, serta ibunda tercinta. Puisi dan musik oleh SMA Negeri Dua Kute, serta puisi dan tari dari Fortuna Management. Andika, Bali TV Terima kasih telah menonton!